Pemirsa akses layanan kesehatan di Desa Semangah, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas perlu perhatian pemerintah. Selain hanya ada satu tenaga bidan desa, kondisi ruangan pemeriksaan memperhatikan, memprihatinkan maksud kami dengan kondisi bangunan mulai rapuh, termakan usia, alkes banyak yang rusak juga rawan terendam air banjir. Tenaga bidan desa Semangah, Karnilawati, menceritakan dirinya mendapatkan tugas bidan desa di Semangah sejak tahun 1999 sampai sekarang. Dengan kondisi geografis cukup luas dipisahkan dengan sungai sehingga untuk menjangkau antar dusun harus melalui jalur transportasi air, jumlah penduduknya juga terbanyak dari empat desa lain di Kecamatan Sejangkung. Akses utama menggunakan jalur air karena jalur darat masih belum memadai. Sementara itu bangunan poskes des yang sudah dibangun sejak 2005 lalu, kini kondisinya perlu perhatian, selain lantainya sudah banyak yang rapuh karena termakan usia, juga rawan terendam banjir. Plafon juga mulai bocor, bahkan alat-alat kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan juga tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Sebagai profesi bidan desa untuk mengendapankan layanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan warga setempat, ia adalah merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat. Bahkan sampan yang digunakan untuk akses kunjungan dari rumah ke rumah baik layanan ibu nifas, pemeriksaan lansia, pemeriksaan penyakit tidak menular dan pelayanan KB dengan swadaya sendiri. Bidan desa alumni kebijakan tahun 2017 ini mengharapkan adanya perhatian dari pengambil kebijakan dalam upaya memberikan layanan maksimal kepada warga setempat terlebih di wilayah kerjanya sebagian besar karyawan perkebunan yang berisiko tinggi. Tim Liputan Teferi Kalbar melaporkan.